Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil abdiya Sayyidina wa maulana amma amani Wa ala alihi wasrafihi ajumain amma ba'du Alhamdulillah kita panjatkan puja dan disyukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan jaya kepada kita semua Sehingga pada surat ini Kita semua bisa hadir dalam acara pengajian Dan santunan anak-anak yatim Yang diadakan di rumah salah satu donatuk kita Yaitu HKKW atau Ibu Yuni Demikian selawat serta salam Kita curahkan pada jaringan Nabi Besar Muhammad SAW Ibu Sri yang kami hormati Ibu Yuni yang kami hormati Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya saya mewakili anak-anak yatim Yang biasanya setiap Prabu mengaji Setiap penis mengaji dan mendapatkan santunan dari Ibu Yuni Dan sahabat-sahabat saya sejauh timur Pada kesempatan ini kami mengaji bersama-sama Juga memotivasi sahabat-sahabat kita Sampasuruan dan saudara-saudara sejauh timur Termasuk selain mendoakan Bapak Pawai, Ibu Yuni, Ibu Sri Dan keponakan-keponakannya Juga Ibu Tunil atau Bapak Agus Yang terjadi bersih Tempat tindanya di malam Kita doakan semuanya Semuanya mudah-mudahan Bapak Agus, keluarga Ibu Yuni, keluarga Ibu Sri Semuanya ditarik di parokai yang luar biasa Diberi siang warna dunia Panjang umur Selamat dunia akhirat Seselek Bapak Pawai, Ibu Yuni Atau Bapak Agus Amin, Allahumah Amin Karena anak-anak ibu nya didoakan semuanya sukses Dunia akhirat, nampak kaya Agar nanti kalau tidak kerja Nanti kalau tidak kerja bisa Seperti Ibu Yuni membantu anak jantung Ya kan Kalau tidak sukses kan nanti demung Demung minta orang tua Makanya kalau tidak sukses Mandiri bisa membantu anaknya Untuk mempersingkat waktu Saya ingin menyampaikan Sedikit padilah acara pengajian Dan satu dan yang di Padilah pertama yaitu Kita semua disini bisa memuliakan Ibu Sri, Ibu Yuni, sekeluarga Memuliakan sebagai penaktur Adik-adik biar tahu Ya kan siap-siap biarnya membantu Ibu Yuni dan 50-an teman saya Sepasiruan dan Jawa Timur Salah satunya Ibu Yuni Kalau di jalan ketemu ya Jalan-jalan atau ke pasar Kalau ketemu Mampil Ibu Yuni gitu ya Kalau Apa namanya Ibu Mbak Yuni ya Bisa mati ibu saja Jangan kayak dulu Adin Adiknya ini Itu ya Kalau Adin dulu Ketemu donatur Pak Kapolres Jalan-jalan setiap pagi datang Halo Pak RT Gitu Pak Kapolres Bagi Pak RT Gak boleh Good morning Pak RT Good morning selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Adin Ngomong gitu Gak boleh Sampai itu ya Harus ibu Yuni Makanya diajari Ibu Yuni Ibu Sri Ibu ini mau cerah mata Kemudian Seperti layarnya dua Para donatur Yang ustaznya Juga memilihkan anaknya pun di sini Iya kan Uangnya lebih Iya kan Kalau itu Kalau itu Kalau itu Kalau itu Kalau itu Kalau itu Uang Iya Uang Uang Orang lain Bingung Boleh utang Tapi Ini Bingung KKN Bue Al-Utta KKN Bue Ini Bersanta Bersantar Bersantar Amin Itu Jadi Memuliakan donatur Bukan anak yatim Otomatis Donaturnya Ibu Yuni Musri Dan semua Saudaranya Yang mau membantu Nanti dimuliakan Khusri Allah Insya Allah Amin Lalu yang ketiga ada barokat silaturahmi dan yang nabi Allah, silaturahmi sunatun mahluk batun Silaturahmi itu sunat Rasulullah, kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah SAW Ulama dan yakinnya silaturahmi soal ke Ibu Yuni, Ibu Sri Pahanannya besar, nanti donatur sama tamu-tamunya ini akan dimuliakan Allah Panjang umur banyak rejepinya, amin Allah ma'am Amin Ini hitam-hitam kepingin banyak rejepinya apa, sedikit-sedikit Saya ingin sugi baraka atau enggak Saya ingin sugi baraka Apa saya ingin sugi utam? Enggak tahu sugi utam ya Sugi utam itu bingkuh Sugi baraka saja Kemudian padilah yang ketempat yaitu ada baraka menghaji Kali Nabi Dawo Barang siapa yang bahagia maka harus menghaji Ibu Yuni, menghaji privat, itu yakinan Kita juga menghaji rebu kemis di kondok, di tpk dan di sini Iya kan, berarti banyak-banyak akan diberi bahagia di dunia Barang siapa yang bahagia di akhir harus menghaji Barang siapa yang bahagia di dunia dan di akhir Langsung masuk surga di dunia tanpa banyak rejepinya Maka harus menghaji Maka menghaji ini termasuk baraka yang luar biasa Rejepinya akan diganti oleh 70 tahun kita Amin Kemudian padilah, termasuk ibu Sri Ibu Sri menghaji rejepinya tanpa banyak Ibu menghaji Tidak perlu menghitung Lalu saya menghaji ibu Sri Lalu saya bekerja dan menghaji Lalu saya bekerja dan menghaji Ibu Sri bayarannya 1.5 juta Amin Saya bekerja hanya menghaji Tapi akan berita Kaka saya yang kaya dari saya Bapak juga bekerja Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri Amin Amin Kemudian padilah yang terakhir Yaitu ada 5 doang setajam di sini Pertama 2 anak yatim 2 anak terlantar Dua anak terlantar itu bukan yatim Tapi di tingkat raya nyamu Dua anak yatim Dua anak yatim Dua anak yatim Kemudian ketika doa Janja Yaitu Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri Selain janja keliling keliling Jualan Ibu Sri Amin 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 Yang ketika Tadi doa janja itu apa Yang seneng ajil Yang keempat Tidak hanya orang soleh Siapa orang soleh itu Ibu Sri dan Ibu Yuni Sekuasa Yaitu orang-orang yang mempunyakan Anayat yatim Mau yatat itu orang soleh Kita menilai Ibu Yuni Usri orang soleh itu tidak apa-apa yang menilai orang lain Dari kata idama Yang kedua Tidak boleh Ya kan Tidak boleh Tidak boleh Baru orang soleh Harus orang lain yang menilai Tidak boleh Jadi Yang keempat Hayat do washi Yang kelima Yaitu Doa Orang keluarga yang ada di malam mudah-mudahan diberi rahmat kalian berarti Allah jadi barokah selamat, sukses amin Allahumma, amin terakhir sebelum saat tutup adik-adik ini sekarang tambah suwi tambah pinter karena barokahnya mengaji di TPD, di lapar, ya kan? tambah pinter-pinter tambah nurut, ya cukup adik-adik sekarang nurut terus adik-adik jangan kebiasaan hati-hati antol ya tapi itu kalau perlu saja kalau iya kan? iya pun apa aku dikit-dikit HP sekolah ngepel HP makan ngepel HP tubuh ngepel HP ibu ini dulu ini dulu ini rapel sama ibu lalu rapelnya sepupu lalu rapel, kamu gimana? saya di WC ngapain nama saya lagi ngedeng sampai ngedeng-gedeng ini HP nah itu tidak baik tapi saya baru kaya pengajian, ngedeng-gedeng ini HP ya terus ada lagi ini maaf dulu lah dulu itu ada yang selingkuh terus bapaknya selingkuh terus meninggal akhirnya sudah tidak yatim terus bapak anaknya tidak pernah belajar itu tidak boleh ditiru ya tidak pernah belajar bapakku dulu selingkuh aku belum menikah ya bapak selingkuh mama selingkuh aku juga selingkuh itu tidak boleh ya bapaknya selingkuh ibu selingkuh anaknya jadi anak soh soh kenapa kok anak-anak sekarang gini-gini HP ngomongin sembarangan kecuali anak yatim saya pinter-pinter amin kenapa kok zaman tambah akhir anaknya kok banyak yang nakal karena jumlah setannya sama manusianya banyak setan menungsoi iso mati setan ini tidak boleh mati menungsoi iso mati setan ini tidak boleh mati kalau si mandul setan ini tidak boleh mandul menungsoi aborsi setan ini tidak boleh aborsi karena ada tanya mati 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 akhirnya tanya mati akhirnya bingung manusianya banyaknya tidak kabupatinya pernah dipenjara bendaranya dipenjara wali kota dipenjara kamu mau dipenjara tidak makin tidak aku silah jadi maka dari itu nah maka dari itu adik-adik yatim yang sangat pintar kemudian ibu Yumi yang saya ingat kami hormati kami kira cukup pengajian kita pada kesempatan hari ini mudah-mudahan amal kita semua teman-teman untuk diterima kasih Allah dan dijauhkan dari setan 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 ketat atau setan setiap ditongkan hal seri Itu agar ibu duni, ibu seri, bapak, aku, sekeluarga semuanya dijauhkan dari malapetaka, benjana, moral, dan lain-lain. Diselamatkan kalian pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan, itu sudah dimatikan? Belum. 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 Ayol sholatullah. Sholatullah. Selamat menikmati.